Tergempar hari ini Setelah PRU15 bakal diumumkan, bakal diadakan Setelah Parlimen bubar, sudah pasti DUN pun mesti bubar Tetapi ada yang masih degil untuk belum bubar Ada yang sudah membuat pembubaran Kita tahu untuk DUN ini bubar perlu prosesnya Tuan-tuan dan perempuan Baru-baru ini juga Menteri Besar menghadap Sultan Perak Untuk memohon perkenan bubar DUN Menteri Besar, Saarani Muhammad menghadap Sultan Perak Dan Sultan Nazrin Shah bagi mempersembahkan hasrat Untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri Tetapi hari ini, satu lagi DUN sudah rasmi dibubarkan Satu lagi DUN sudah rasmi dibubarkan Menurut daripada info Estro Awani DUN ini dibubarkan hari ini Kangar, Dewan Undangan Negeri Perlis Menjadi negeri kedua selepas DUN Pahang dibubarkan hari ini Menteri Besar Perlis, Datuk Sri Azlan Man memaklumkan DUN Perlis dibubarkan setelah mendapat perkenan Raja Perlis Tunku Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Ail DUN Perlis dibubarkan hari ini Dan ini pasti menggemparkan seluruh Malaysia Seterusnya akan memberi laluan untuk pilihan raya negeri diadakan serentak Dengan PRU15 tidak ada lagi Dewan Undangan Negeri Perlis menjadi negeri kedua selepas DUN Pahang Azlan berkata, beliau dan juga Speaker DUN Perlis Datuk Hamdan Bahari telah menghadap Raja Perlis Di Galeri Diraja Araw pada pukul 3 petang semalam Dan menyembah maklum mohon untuk pembubaran DUN Perlis Alhamdulillah Baginda telah memberi perkenan dan tarik pembubaran DUN Berkuat kuasa hari ini Kata Azlan dalam sidang medianya di pejabat Akhirnya DUN Perlis dibubarkan hari ini Menjadikan Perlis adalah negeri kedua selepas Pahang untuk membubarkan DUN Kita tahu ini adalah proses setelah PRU15 bakal diadakan Mana kalau untuk Perlis pula Untuk Perlis ini adalah untuk memberi laluan ataupun memberi laluan kepada PRU15 untuk diadakan Dan juga Menteri Besar Perlis Datuk Sri Azlan memaklumkan bahwa DUN Perlis dibubarkan setelah mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajudin Putra Jamalulail Tontonan dan pampuan kita masih menantikan yang lain untuk dibubar Dan kita tahu masih ramai yang lain Masih ramai negeri yang lain belum Ataupun DUN yang lain belum nak bubar Masih ada yang tak puas hati Contohnya MP Klang Mereka telah menyaman Perdana Menteri KTK kita Perdana Menteri Sementara Yaitu Ismail Sabri setelah Parlimen dibubarkan Dan juga ini perkara mengejutkan mereka Sehingga MP Klang Charles Santiago telah membuat Ataupun telah memfailkan saman untuk Perdana Menteri KTK kita Ismail Sabri Jadi Tontonan dan Puan-puan untuk Pemubaran Parlimen pada 10 Oktober lalu Ataupun PRU 15 yang bakal diadakan Apa pendapat rakyat Malaysia apa pendapat anda yang sedang menonton video ini pada hari ini Adakah anda setuju Sebab mau tidak mau kita tetap akan adakan PRU 15 Dan hari ini yang menggemparkan DUN Perlis juga telah dibubarkan Dan kemarin kita Kemarin Ataupun baru-baru ini Menteri Besar yang menghadap Sultan Perak mohon perkenaan BU Bar DUN Dan sehingga hari ini belum ada lagi Keputusan Untuk negeri Perak Tetapi hari ini DUN Perlis telah dibubarkan Menjadikan Perlis Atau menjadikan DUN Perlis adalah Negeri kedua setelah DUN Pahang dibubarkan Tontonan dan Puan Itu adalah info hangat hari ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info PRU 15 Untuk info politik di Malaysia Hari ini Menteri Besar Perlis Datuk Sri Azlan Man Memaklumkan DUN Perlis dibubarkan Setelah mendapat perkenaan Raja Perlis Tunku Tuanku Syed Sirajudin Putra Jamalulail DUN Perlis dibubarkan hari ini Dan ini pasti menggemparkan seluruh Malaysia Seterusnya akan memberi laluan Untuk pilihan raya negeri Diadakan serentak Dengan PRU 15 Tidak ada lagi Dewan Undangan Negeri Perlis Menjadi negeri Kedua selepas DUN Pahang Azlan berkata Beliau dan juga speaker DUN Perlis Datuk Hamdan Bahari Telah menghadap Raja Perlis Di Galeri Diraja Araw pada pukul 3 petang semalam Dan menyembah Maklum Mohon untuk Pembebaran DUN Perlis Alhamdulillah Baginda telah memberi perkenaan Dan tarik Pembebaran DUN Berkuat kuasa Hari ini Kata Azlan Dalam sidang medianya Di pejabat Akhirnya DUN Akhirnya DUN DUN Perlis Bubar hari ini Dibubarkan hari ini Menjadikan Perlis adalah negeri kedua Selepas Pahang Untuk membubarkan DUN Kita tahu Ini adalah Proses setelah PRU 15 Bakal diadakan Mana kalau untuk Perlis pula Untuk Perlis Ini adalah untuk Ini adalah untuk Memberi laluan Ataupun Memberi laluan kepada PRU 15 Untuk diadakan Dan juga Menteri Besar Perlis Dato' Sri Azlan Memaklumkan Bahwa DUN Perlis Dibubarkan setelah Mendapat perkenaan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajudin Putra Jamalul Ail Tuan-tuan dan perempuan Kita masih menantikan Yang lain untuk Dibubar Dan kita tahu Masih Ramai yang lain Masih ramai Negeri yang lain Belum Ataupun DUN Yang lain Belum Nak bubar Masih ada yang Tak puasati Contohnya MP Klang Mereka Telah menyaman Perdana Menteri KTK kita Perdana Menteri Sementara Yaitu Ismail Sabri Setelah Parlimen Dibubarkan Dan juga Ini perkara Mengejutkan Mereka Sehingga MP Klang Charles Santiago Telah membuat Ataupun telah Memfailkan Saman Untuk Perdana Menteri KTK kita Ismail Sabri Jadi Tuan-tuan dan perempuan Untuk Pemubaran Parlimen Pada 10 Oktober lalu Ataupun PR15 Yang bakal diadakan Apa Pendapat Rakyat Malaysia Apa pendapat Anda yang Sedang menonton Video ini Pada hari ini Adakah Anda setuju Sebab Mau tidak Mau kita Tetap Adakan PRU 15 Dan hari ini Yang menggemparkan Dun Perlis Juga telah Dibubarkan Dan Kemarin Kita Kemarin Ataupun Baru-baru ini Menteri Besar Yang menghadap Sultan Perak Mohon Perkenan Bubar Dun Dan Sehingga Ini belum Ada lagi Keputusan Untuk Negeri Perak Tetapi Hari ini Perlis Telah di Dun Perlis Telah dibubarkan Menjadikan Perlis Ataupun Menjadikan Dun Perlis Adalah Negeri kedua Setelah Dun Pahang Dibubarkan Tuan-tuan dan perempuan Itu adalah Info hangat hari ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info PRU 15 Untuk info politik Di Malaysia Tuan-tuan dan perempuan